Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpul lagi dengan saya Marilah kita lanjutkan belajar Pautun Tentang cara setting rekam suara di Pautun Sebelum saya lanjutkan, mari kita buka dulu yang satu ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Wiwi Idayati Jangan lupa klik subscribe bagi yang belum Karena subscribe itu gratis Dan sangat membantu dalam saya mengembangkan channel ini Dan supaya saya semangat berbagi tentang berbagai hal di channel ini Oke, itu tadi ya Mari kita lanjutkan Saya tadi sudah memberi contoh suara yang saya masukkan di slide pertama, kedua, dan ketiga ini ya Nah ini sudah ada suaranya Suara itu bagaimana caranya? Caranya Di sini ya Bapak Ibu Silahkan tanda speaker ini di bawah slide ini Silahkan di klik saja Karena suara ini gandengan dengan audionya Atau suara musik tadi ya Suara instrumen tadi Kita klik dulu Nah, akan terbuka seperti ini Nah ini adalah halaman untuk kita menyimpan suara Nah, karena ini yang slide ini sudah ada suara Maka ini ada dua Yang merah ini adalah suara Sedangkan yang biru ini adalah instrumen Musik tadi ya Nah ini Kalau kita ingin menambahkan suara Kita nanti bisa klik yang add voicer Voice over ya Voice over Berarti kita menambah suara Menambahkan suara Nah ini Contoh dari slide yang sudah terisi suara Nah ini bisa di play bersama Antara musik dan suara Saya beri contoh lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Wiwi Idayati Jangan lupa klik subscribe bagi yang belum Karena subscribe itu gratis Dan sangat membantu Dalam saya mengembangkan channel ini Dan untuk Supaya saya semangat Berbagi Tentang berbagai hal di channel ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya itulah tadi ya Contoh Lokasi untuk penyimpan suara Ini akan saya tutup Nanti saya akan contohkan Yang belum ada suaranya Nah ini belum ada suaranya Akan saya isi suara Nah untuk mengisi suara Kita klik lagi di sini Karena sudah ada musiknya Tinggal kita klik yang Tanda speaker ini Ini kalau kita Mau merekam langsung Dari Pautun Tapi apabila Sudah punya Rekaman ya Dari luar Bisa saja Nanti suaranya diputar di Sini untuk dimasukkan di Suaranya sudah direkam Dari mungkin dari HP ya Sudah direkam dulu di HP Kemudian diputar ulang Suara di HP untuk dimasukkan di Pautun juga bisa Jadi kalau Mau seperti itu Ada di sini Kita lihat yang tanda sound ini Kita klik dulu Kalau sudah Muncul seperti ini Silahkan Ini ada dua pilihan Yang musik Yang musik sudah ya Yang my voice over Ini di klik Tiga segitiga titik hitam Ini di klik Nah ini Add voice over Kalau Suaranya sudah Kita rekam dulu Jadi suaranya sudah ada Di file kita Atau sudah ada di HP kita Klik yang Add voice over ini Kita klik yang Add ini Nah ini Tinggal kita upload Upload suara tadi Atau record suara Jadi bisa dibuka dari sini Buka dari sini Nah kita Nanti keluar ini Dialog ini Kita tinggal Siapkan videonya Atau siapkan HP Yang sudah kita isi suara Kita tinggal Start Klik Record Jadi itu tadi caranya Kalau Mau Memasukkan suara Dari HP Tapi kita bisa juga Langsung Suara kita Kita masukkan Langsung Di sini Dengan menggunakan Mic yang ada Di laptop Atau mic External Yang sudah Dikonekkan Dengan laptop Ini saya Menggunakan Speaker Atau mic Yang sudah Saya konekkan Dengan laptop saya Ini suaranya Langsung dari suara saya Jadi Kalau sudah keluar begini Perhatikan ini Di sebelah kanan Ada current slide Sebelah kiri Ada Entire Powtoon Jadi Apa bedanya Kalau yang Current slide Ini berarti Suara itu Hanya Untuk slide yang Kita buka ini Jadi saya ulangi ya Jadi kalau kita Milih yang current slide Berarti suara kita Itu untuk Slide yang Sedang terbuka ini Tapi kalau kita Milih Entire Powtoon Berarti nanti Suara kita Akan Masuk Sampai ke Slide berikutnya Tergantung Berapa panjang Pendeknya Suara yang kita rekam Nah kalau pakai yang Current slide Maka hitamnya Harus digeser Kesini Nah begini ya Perhatikan ini Kalau current slide Current slide Berarti hanya untuk Slide yang Sudah terbuka ini Akan muncul tulisan Slide recording Is limited To Twenty Second Artinya Rekaman ini Hanya terbatas Selama Dua puluh Detik Jadi lihat disini Dua puluh detik Itu yang mana Ini Nah ini Hanya Sepuluh detik Settingannya Berarti nanti Bapak ibu Hanya bisa Merekam panjang Lama Rekamannya Hanya Sepuluh detik Ini maksimal Ini maksimal Itu kalau disini Sudah Disetting Dua puluh detik Maka Suara yang kita Masukkan Bisa Dua puluh detik Tapi karena disini Hanya sepuluh detik Berarti nanti Suaranya Hanya sepuluh detik Jadi karena itu Bapak ibu Nanti bisa Menyesuaikan Kira-kira Berapa panjang Tag Yang akan Direkam Jadi kalau Dua puluh detik Nanti dicoba dulu Dites lagi ya Jadi kalau Tidak sesuai Atau Tagnya mungkin Kepanjangan Lebih dua puluh detik Jadi harus Di edit lagi Atau diulang lagi Rekamannya Supaya bisa Dua puluh detik Karena itu Tagnya juga Harus disesuaikan Kalau terlalu panjang Maka Tagnya dikurangi Ya ini tekniknya Jadi ini Hanya saran saja Karena Supaya nanti Di slide ini Tidak terlalu padat Kalimat Maka harus Dibagi Dipecah lagi Menjadi Beberapa slide Jadi kalimatnya Supaya bisa Nutut Dua puluh detik Harus dibagi Menjadi Beberapa slide Itu tekniknya Nah terserah Bapak ibu Nanti bagaimana Ini saya hanya Contoh Maka saya hanya Mencari kalimat Yang pendek saja Karena hanya contoh Tapi teknik Cara memasukkan Yang tepat Itu sudah saya jelaskan Ya tadi Jangan sampai Nanti Yang Slide-nya Apa Kalimatnya itu Harusnya hanya di slide ini Tapi karena Kalimatnya panjang Atau mungkin Settingan di sini Tidak di setting Yang current Atau di setting Yang entire Maka Kalimat itu Akan nyambung terus Sampai ke slide Berikutnya Sehingga nanti Mungkin Kurang Tepat Atau kurang Cocok Dengan slide Atau kalimat itu Jadi tidak cocok Dengan slide Yang sedang berjalan Begitu ya Nah ini saya hanya Beri contoh yang Rekaman untuk current Slide saja dulu Jadi ini 10 detik Jadi ini saya kira Kalimat yang sudah Ada di sini Cukup 10 detik Tidak sampai Melebih 10 detik Kalau entire Pautun Maka hitamnya ini Harus digeser ke sini Sebelah kiri Kalau yang entire Kalau yang entire Tidak akan muncul Tadi Dialognya Karena dia akan Berjalan terus Sampai ke slide Berikutnya Nah saya akan Menggunakan yang Current slide Nah kita klik aja Yang Supaya dia pindah Ke Kanan Yang current slide Oke saya mulai ya Sekali lagi ini Jangan lupa Sekali lagi ini Settingan Line ini Ini line settingan ya Jadi kita setting itu Tidak hanya di Slide ini Tolong diperhatikan ya Bapak Ibu Supaya nanti Tidak ada kesalahan teknis Ketika di save Maka selain kita Men setting Fitur yang ada Di slide ini Maka di sini Di line ini Ini juga harus disetting Saya sudah Beri penjelasan Di video saya sebelumnya Nah untuk merekam Ini juga harus Diseret di awal Nah diseret di awal Ini saya ulangi lagi nih Jadi jangan lupa Ini harus diseret dulu Di awal Supaya Nanti Waktunya Berjalan sesuai dengan Timer yang sudah ada Di sini Yaitu 10 detik Saya buka lagi Nah Begini ya Oh bukan disini ya Bukanya Salah ini Ini yang Yang dari awal tadi Jadi bukanya disini ya My Voicer My Voicer Atau kita buka Yang Add Voicer Kita buka Add Voicer Nah akan muncul Begini Perhatikan ini Kita klik yang Tombol Ada tulisan Record Record Ada gambar mic ini Kita klik Maka akan muncul Ini ya Record book ini Tadi sudah saya jelaskan ini Sekarang saya akan Start record Apakah normal Baru Ya Sederhana Saja Sediakan Hand sanitizer Di mana Mana Apakah normal Baru Atau New normal New normal Adalah Sederhana Saja Sediakan Hand sanitizer Di mana Mana Sudah melebih Ya Didelete aja Ini Saya ulang lagi Ya Kita Sudah terbuka Ini Book record Ini Saya akan Mengisi Suara Di slide Ini Kita klik Start Record Merah Ini ya Start Record Oke Go Apakah normal Baru Atau Apakah new Normal New normal Sederhana Sederhana Saja Yaitu Sediakan Hand sanitizer Di mana Mana Itu yang Pertama Oke Klik Stop Record Ya Nah Kalau Sudah Stop Record Akan Muncul Seperti ini Coba kita Reply Dulu ya Tadi yang Sudah Suara yang Kita rekam Kita klik Yang biru Ini Di Reply Dulu Go Apakah Normal Baru Atau Apakah New Normal New Normal Sederhana Saja Yaitu Sediakan Hand sanitizer Di mana Mana Itu yang Pertama Oke Klik Stop Ya Itu tadi ya Kalau Sudah Sesuai Dan Tepat Kalimatnya Tidak Salah Atau Mungkin Sudah Pas Silahkan Disave Klik Yang Save Tapi Kalau Mungkin Ada Kesalahan Atau Kurang Tepat Silahkan Klik Yang Delete Jadi Dia akan Delete Nanti Kita ulang Lagi Dari Awal Seperti Yang Tadi Ya Nah Ini Sudah Saya Anggap Sudah Sesuai Saya Klik Save Nah Kita Beli Judul Nanti Ini Judulnya Apa Judulnya Misalnya Slide 3 Kalau Sudah Tertulis Judul Kita Klik Save Nah Ini Coba Kita Play Lagi Ini Sudah Masuk Ya Berarti Kita Play Lagi Disini Jangan Lupa Save Dulu Disini Save Dulu Disini Ingat Setiap Kita Memasukkan Perubahan Apapun Jangan Lupa Klik Save Yang Disini Oke Kita Reply Dulu Go Apakah Normal Baru Atau Apakah New Normal New Normal Sederhana Saja Yaitu Tadi Kebanyakan Kelamaan Regamannya Coba Diulang Lagi Coba Ini Yang Kedua Saja Yang Tadi Kita Delete Saja Bagaimana Cara Mendelitenya Kita Buka Lagi Yang Tadi Ini Kita Cari Save 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 Buka Ini Kita Cari Mana Tadi Slide Tiga Ini Slide Tiga Rekamannya Slide Tiga Ini Kita Buang Ini Kalau Kita Terlanjir Sudah Save Tapi Kok Ternyata Tidak Tepat Kita Klik Keranjang Sampai Nanti Akan Dilang Jangan Lupa Jangan Salah Tadi Kan Idha Kita Save Dengan Nama Slide Tiga Berarti Yang Kita Buang Slide Tiga Yang Dibuang Slide Tiga Disini Buangnya Nah Kembali Seperti Tadi Akan Saya Ulangi Lagi Itu Tadi Hanya Sepuluh Detik Tapi Tadi Mungkin Lebih Coba Kita Ulang Lagi Klik Add Voices Ini Keluar Ini Kemudian Klik Record Nah Sudah Keluar Seperti Ini Jangan Lupa Hitamnya Yang Current Slide Karena Ini Sepuluh Detik Maka Disini Harus Sepuluh Detik Jadi Angka Disini 0 0 Maka 0 Di Belakang Inilah Yang Harus Maksimal Sepuluh Angkanya Kalau Lebih Seperti Tadi Gak Nutut Gitu Dalam Satu Selat Gak Nutut Gak Nyampe Oke Saya Ulang Lagi Go Apakah Normal Baru Atau Apa Si New Normal Itu New Normal Itu Sederhana Sediakan Hands Sani Taser Di Mana Mana Itu Yang Lebih Oke Kita Ulang Lagi Delete Start Record Apakah New Normal Atau Apakah Normal Baru Normal Baru Sederhana Sediakan Hand Sanitizer Di Mana Mana Stop Pas Oke Kita Reply Dulu Apakah New Normal Atau Apakah Normal Baru Normal Baru Sederhana Sediakan Hand Sanitizer Di Mana Mana Oke Udah 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 10 Berarti Bener Kita Sip Kita Beri Judul Slide 3 Sip Oke Udah Ya Masuk Ini Berarti Nah Setelah Ini Jangan Lupa Sip Lagi Disini Coba Kita Putar Jangan Lupa Ini Harus Dari Awal Kita Ulangi Reply Lagi Apakah New Normal Atau Apakah Normal Baru Normal Baru Sederhana Sediakan Hand Sanitizer Di Manam Ya Itu Tadi Oke Kita Stop Dulu Oke Itu Tadi Caranya Tadi Masih Kelebihan Sedikit Itu Sebenarnya Perlu Di Delete Dan Diulang Lagi Itu Cara Menyetting Rekam Suara Dengan Suara Langsung Dengan Menggunakan Mikrofon Tadi Saya Tidak Mencontohkan Yang Pakai HP Silahkan Nanti Bapak Ibu Boleh Coba Sendiri Cara Memasukkan Suara Menggunakan HP Caranya Sama Hanya Bedanya Kalau HP HP Diputar Suaranya Jangan Lupa Tadi Menitanya Udah Cara Menyetting Menitanya Untuk Perslidenya Kalau Langsung Kita Berarti Harus Pakai Mik Sebaiknya Pakai Mik Eksternal Supaya Suaranya Lebih Pekai Atau Kalau Pakai Mik Yang ada Di laptop Boleh Asal Mik Masih Bagus Kualitasnya Saya Kira Itu Saja Yang Perlu Saya Jelaskan Sekali Lagi Bagi Bapak Ibu Yang Belum Subscribe Channel Saya Mohon Ya Mohon Subscribe Supaya Membantu Channel Saya Untuk Berkembang Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh.